yang terkenal sampai napal kan jahal haqq wazhaqal batil barang hak itu datang wazhaqal dan hilang apa albatilu barang apa kalau terang hak itu sesuatu yang nyata, yang wujud itu hak, batil itu sesuatu yang tidak apa, wujud memang gak pernah ada ini kalau peradaan, ini kan kalau gue, apa-apa apa ini, apa ini apa ini, apa ini, jam kalau orang lagi jam masih nah, ini kalau ini satu, ini satu satu tambah satu yakin dua satu tambah satu empat itu mungkin gak dan satu ditambah satu empat adalah sesuatu yang tidak pernah ada dan gak pernah kembali ada memang dari awal gak pernah bodoh ketuhanani Yesus ketuhanani berhuluh ketuhanani wit gede itu pernah ada enggak gak pernah ada jadi disebut wama yu gede usul sesuatu yang batil gak pernah terlahir gak pernah bermula memang gak pernah lu nak wongi yang yakin barang batil gak ada yang yakin Yesus pengira gak ada yang yakin lata hujah pengira gak ada tapi barangnya gak kamu semua penggunaaan kalau gak tahu paham tahu gak dari rukis atau tidak dia jari rukis dia tidak jari rukis jari rukis jatuh kita 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 musi Nah ini ayat populer saya Jadi saya itu belum pernah Menakriri atau menaksiri Quran sebanyak ayat ini Saya apalai ayat yang sejenis ini itu Mungkin sampai 20 ayat Itu saya setiap mengajar Di sarang, di kajian, di sido diri Tak ulang-ulang Makanya kamu yang optimis terhadap kebenaran Islam Karena bahagia itu tidak pernah ada Kenyataan kalau Yesus Tuhan Itu tidak pernah Kenyataan kalau Lata Uzza Tuhan Begitu juga kenyataan Yang kamu khayalkan itu ada juga Tidak pernah Misalnya negara ini dapat rezeki Diatur oleh Allah Allah itu yang ngatur rezeki Kalau Allah yang sudah Ngatur rezeki, Allah yang paling kuat Allah yang ngatur semuanya Semua yang ada di dunia Itu mau variasi Ini menggantung kesejahteraan negara Bergantung presiden Itu tahu kita menang Obat ya Faham Ya semuanya Dujung gak ada pengira Soal milah Ya milah Sesuai istihad Sesuai istihad Semuanya orang Sesuai order Faham ya Sesuai istihad Tapi kita tetap yakin Al-Mudhaqqir Allah Al-Razak Allah Al-Fatir Allah Sehingga yang lain itu variasi Tapi aku yakin Al-Haji yang memberi hidup itu Sehingga saya gak perlu Kembali Jangan jenis Yang ini Ya sudah Seperti Terus lalu ada orang Mengatakan begini Dunya makmur Sumber pangannya ada Misalnya sumber pangannya Gempa Mula-Mudhaqir Allah Ini yang ternyata Itu itu Enak Melalui orang Sama aja Misalnya orang Sama gempa Artinya Omongannya Rasa benar Berarti kan Enggak Ngomongan Benar Melalui orang Sama enak Saat itu Gak Gempa Saat itu Gak Merenggut Saat itu Tapi nyatanya Kan Ngomong Melalui orang Sama gempa Padahal Sahar Bisa Melalui enak Pas Sama gempa Bisa Melalui enak Pas ngamuk nah, semua yang dikatakan manusia itu berpotensi tidak valid, karena ngomongnya sepotong dan yang bisa gitu hanya Allah Subhanahu sebab itu hakikat yang kita pilih adalah barang batil semua kecuali sesuai pilihannya Allah Subhanahu le iya, corokwe jadi malekat yang tukang nyata terseki roklakwanen ku huyu gak ada malekat yang goblok-goblokan kita kayak malekat tukang nyata terseki kalau orang huyuk, misalnya mungkin ditulis, misalnya mungkin orang tenang misalnya, umurnya 40 40 50 50 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 55 55 55 55 55 55 56 57 57 50 umur 70 tahun berarti mergawe untuk berapa umur? 30 tahun terus malekat bagian adal ngerti apa yang mati sesok malekat Rizky harus ngerti wah aku sesok pensiun saya kan sesok mati terus kamu juga niat mergawe untuk masa depan kira-kira dibuyuk juga kira-kira kira-kira cara aku jadi tugas malekat paling seneng yang malekat bagian Rizky betapa bodohnya kita betapa gue Rizky yang gue bakal nanti dari Tuhan kita ngerti wah anakku takwari siapah dan makmur malekat ngerti anaknya misalnya joni, tukang yang ada sekali bapaknya mati sehingga anaknya mati sekali bapaknya mati aku nifati dunia, dunia kuakeh anakku uripe makmur benjelakar ke anak putu sementara kira-kira kira-kira kenyataan lebih lucu lucu itulah kita, kita ini sering menghayal sesuatu yang gak pernah wujud kita nifati dunia manfaat gua anak putu kan mesti disini kebodohan-kebodohan kita jauh jauh yang sifatnya yang kenapa pengirahan pengirahan itu kena jinyang kenapa pengirahan pengirahan itu sama pengirahan maklum tapi ada munik untuk hari tua jari malika kita itu sering begitu padahal barang batil itu gak pernah datang karena kuih nanti tua itu gak pernah tapi kuih ngayal tuan nah bayangkan oke lah kalau kesalahan itu kan kesalahan dalam khayal hidup gak apa-apa Allah mahluk celaka ini kita sering salah dalam hal tahu ini disebut hubungan sesuatu yang pernah kamu khayal itu hilang semua semua karena nanti yang nyata itu hanya Allah misalnya nyata kalau ngaji itu putih-putih kalau fatwa karena ini pasti bener gak mungkin salah pasti bener kita zaman di dunia kan bayangkan kenal presiden itu enak kenal menteri enak kenal kaya besar enak kenal orang tokoh enak oke kalau kata enak masih bener Allah masih maklumi tapi siapa yang sering bilang penting kenal presiden penting penting banget kenal pejabat penting banget kenal tokoh-tok penting banget kenal wong suga penting banget dan kamu gak pernah keterucut bilang sucut itu penting nanti setelah kamu di akhirat dipertontonkan ternyata amal kamu yang masih hanya satu yaitu sucut kenangan kamu terbaik di dunia itu kira-kira di akhirat nanti itu akhirat hanya sucut gak ada malaikat keteror wah ini temannya pak presiden harus kita berhormati mana ada malaikat takut wah ini temannya wih besar harus kita berhormati orang iso malaikat buat teror tapi enak wong seng tahu sucut itu pengiraan malaikat bisa keteror ini pernah sucut laki Allah wah wah sajid ini ketemu Allah dengan status orang yang suci wah itu malaikat mikirnya tenang ketika Allah mengumumkan wah abdi lakihani wah wah sajid ini hambaku dan bertemu saya dalam keadaan suci gak ada suci fisik dia hatinya orientasinya suci bahkan dia nyari riski suci bisa suci didik anaknya dikasih uang supaya mau suci didik santri supaya suci ini hambaku yang berstatus ivo orientasinya suci wah ini malaikat gak akan berani tak jamin karena dia sesuai penting sengdisi hati Allah yaitu paling penting menurut Allah status hamba adalah yang suci yang suci wasjud wahtari waqum maha sajidin wasjud roh baka waqut roh baka itu status saya ulang nah status ini yang corong mau penting kenangan kita di dunia suci kemana aku ngak keemangan Hasan Bihah ya ben suci anak putuku tak didik ya ben suci sampai tak manja masalah finansial ya ben suci bahkan kita makan supaya ben kuat kalau kita rentetanya begitu maka kita berstatus sajid orang yang orientasinya dan status ini yang penting jika nanti di akhirat itu dicek orang yang sujudnya nanti dicek ketika kita kenal presiden, kenal menteri kenal pihak besar, sombong, bangga pas sujud biasa-biasa nanti ditakar sama Allah baru dipertontonkan ternyata sujud itu penting relasi-relasi itu gak penting gue lagi meningin, Gusti ternyata penting sujud timbang kroni-kroni jadi pengirahan, seliwat disini kita sering salah memilih barang yang bener-bener tak dengan barang-barang saya itu pernah, ini kisah nyata saya itu pernah kenal seorang profesor dia akrab sama saya itu saya pulang itu nyari kiai beso sehingga ada yang peduli terus di hati saya, ya Allah jika saya bangga karena kenal tokoh dunia ini supaya jadi kafrarus saya kenal Gus Gus Besar di Sarang, di Lir Goyor, di mana-mana saya kenal Gus Gus Besar tapi saya juga kenal GK Cilet termasuk perbanding Mustafa supaya saya gak sombong bisa saja saya kenal Gus Gus Besar itu sombong kenal Gus Gus Gede dan kalau itu iya, saya bergesa tapi gak kenal Mustafa Rutan kan gak mungkin ini penting tak ajarkan supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridhani Allah kita ini sudah kesuwaan kejebak sampai kepentingan dunia makanya saya percaya anak Rasulullah itu Nabi Tenan tambah Tuhan, tambah percaya Nabi Orang Nabi Tenan nah ini nyifati sujud itu ini kan begini sama siapa hadisnya sehingga nanti satu sujud lebih baik dibanding dunia dan isinya misalnya Anda gak pernah sujud kenal Presiden kenal Donald Trump kenal relasi seluruh dunia kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi kemana saja disambut seorang raja kemudian Anda mati pakai status apa jika kamu ketemu pengira tapi kalau kamu pernah sujud di dunia itu jika ada harapan di sepura pengira karena pernah berstatus sebagai hamba yaitu pernah apa jika Nabi nyifati sujud itu khairan minat dunia nabi pernah mengatakan kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya itu nak uang kayak gue mesti rapaham tak jamin rapaham maksudnya ya iman tapi rapaham biasanya kita tak paham maksudnya Nabi gue kenal roheng kenal sultafai orang yang ada gunanya tapi nak sujud itu orang yang ada gunanya sampai akhirnya itu yang lebih baik dibanding dunia apa yang ada gunanya apa yang ada gunanya aku mau sholat sebelum subuh terus dua-dua kapitalnya nah saya tidak perlu bingung itu mati itu ada gunanya tentang hal yang ada gunanya ini kita akan mahal ngelak malam saya bisa saya dina umar juga gitu karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah dia persis kan di Nabi tentu ya dengan kualitas yang berbeda Pertama Sayyidina Umar ditusuk Yang nusuk dia itu orang Majusi Abu Lulu Al-Majusi Dia seorang buddhanya Muhiro Namanya Abu Lulu Al-Majusi Ini bukti Ditusuk Itu darahnya keluar Dia yakin mati Itu pertama yang ditanyakan unik Siapa yang membunuh saya Hulamul Muhiro Al-Majusi Dia adalah buddhanya Muhiro Dia orang Majusi Langsung bilang apa Umar Alhamdulillah Al-Ladhi Ja'ala Maniyati Biyati Rojulin Layas Yudula Kasa Jidak Fatuhah Junibya Yaumal Kiyamah Makturumun Gusti Yang mati ini kulot yang Yang bertanya sujud Yang karena sujud itu Dia ini so bantah kulot Yang akhirat Maksudnya begini Rumahnya tenang Gendari ini Gendari ini Gendari sujud tenang Misalnya putih Bebo kusu Masih asli kusu Dan sujud tenang Ini urusan penampilan Faham ya Secara usaha pesona Maksudnya gini Rumah nonton Orang yang pernah sujud Sekali saja Sungkem Tenggara dengan Gusti Itu potensi Masuk suharku Rumah nonton Umar itu pendendang Pendendang Umar itu pendendang Pendendang Maksudnya Ini rari Itu yang mati ini Ini kok melebu Suwarku Ini bukan 11 Tapi Nak uangnya Sujud tenang Gusti Rumah nonton Aku izin Tapi tahu Sujud tenang Karena saya Tidak siap Menambah pertanyaan Dari umar Uangnya tahu Sujud aku Dia tidak siap Dengan pertanyaan itu Umar Uangnya tahu Sujud tenang Aku Kok Aku Tenggara Sujud tenang Aku Akhirnya Dendam Aku Raksin Dia tidak siap Padahal Dia ingin Mati Dia Makanya Dia Matur Gusti Yang Bunuh saya Adalah orang Yang tidak pernah Sujud Sehingga Dia bisa Beradu Argumentasi Dengan saya Hanya karena Pernah Sujud Paham Tenggara Maksud Betapa Esensinya Sujud Tapi kita Tidak Skesuai Satu ambisi Yang penting Yang Nang Nol Sihat Puas Sujud Itu Nekmat Terbaik Anda Di Itu Variasi Tapi Kamu Jangan Pernah Gantungkan Negara Ini Pada Itu Negara Ini Pernah Dijajah Belan Ya Baik Baik Saja Karena Diurusi Pengen Disi Mojopahit Baik Baik Dulu Ada PKI Baik Baik Saja Saya Mau Pemuda Millenial Baik Baik Saja Paling Banter Coba Anak Pang Baik Baik Saja Entek Ini Rampi Pengiran Inad Alam Woi Tapi Iman Mas Loh Allah Menusok Bener Iman Woi Yakin Ini Ruang Notan Sehingga Selamat Dulu Sudut Luar Sehingga Kenangan Istrinya Nabi Terhadap Nabi Itu Apa Angger Bungi Solat Aisyah Bujurnya Nabi Paling Dites Itu Nabi Solat Terhadap Turum Rumah Neng Arbekan Itu Nabi Tetap Solat Sampai Dari Aisyah Saking Mangkel Turum Malam Itu Nabi Sujud Sikil Tengker Nabi Sujud Apa Nabi Tetap Selon Jurno Itu Bojo Ayur Angger Tengker Yakin Nabi itu sholat, nganti sikilnya melengkau itu ada yang ngomong Aisyah atau ngomong Habsut jadi Aisyah sejarah itu turun terus kita tidak mengharap kita tapi kita akan berpikir tapi kita akan berpikir jadi kita akan berpikir menurut saya yang saya kenal itu itu nanti tidak menyapa hati saya yang akhirat yang menyapa hati, tetapi saya akan berpikir sehingga kalau dengan begitu barang hak yang perlu dipertahankan nah dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang gak ngalang-ngalangi sujud milih menteri, milih nah itu gak apa-apa, kalau terusannya gitu oke, saya demi sujud memilih suasana kota Islam memilih suasana komunitas negara yang islami, sehingga tidak melarang orang sujud oke, saya berteman orang kaya supaya yang sujud banyak saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya medjid di kampung ini nah itu gak apa-apa tapi semua orientasinya misalnya anda hidup di Papua atau hidup di NTT kemudian kamu sering ke bupati non muslim tapi demi supaya diizinkan bikin apa? medjid nah itu gak apa-apa tapi Allah tahu semua orientasinya nah ini yang dimaksud Nabi Ibrahim supaya mereka mau sholat gak apa-apa ya Allah yang penting demi sholat gak apa-apa mereka punya uang gak apa-apa mereka berkelimpahan hidup berkelimpahan hidup semua itu liukimus sholat supaya mau sholat itu gak apa-apa tapi dibalik demi apa? mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah setidaknya tidak melarang setidaknya nah kalau semua ini berarti lila kemudian sampai nganteng puluh nah itu jenis inamal akmalun semua itu terserah Nabi direwangi perang koyok ngunu ya supaya sujud gak dilarang kalau memang saya mau gitu sampai Nabi itu mau puji kalau pasukan ini kalah gak akan lagi orang menyembah engkau itu duwannya yang badar orangnya ini rambut 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 sampai orang kiai sepohon masak saya kabur kuresh rambut rambut nah ini saya cerita saja kalau saya tenang kalau saya sering gamuk buji saya gara-gara saya itu terlalu hormat sama anak anak di manja sampai terlalu hormat sama saya bilang gitu aku itu rambut rambut anakku sehingga saya terus tahu sujudku anak-anak aku sehingga mati jadi kalau anak itu penerus sujudku penerus rumah sama aku anak-anak seperti orang-orang sehingga itu orang rumah tangku bangunnya aku PKI langsung nah aku yang kapitalistik kalau anak itu sehingga aku tahu rumah tangku anak sehingga aku tahu rumah tangku itu orang pasang yang mikirnya kalau kita gunanya apa jadi orang yang mengalirkan anak-anak seperti itu sehingga anak itu yang terus tahu sujudku itu yang terus tahu kalimat tahu itu yang terus tahu tradisi mundurku mulai Nabi Ibrahim jadani Abdul Ambiya mergadik ini itu muqtita-citanya itu wajalah kalimat tambah pihatan vi Ibrahim adalah orang yang sukses dari kalimat vi vi yang dalam anak itu turun jadi orang Ismail orang-orang tidak menarik orang ishak itu orang kaya saya mengalami orang anak peluang mereka yang harus itu tidak 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 hanya tidak 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 jadi uang yuk mikir jadi kabedonya rambut-rambut-rambut makanya ya Tuhan nafsulmud dan ciri utama itu adalah mengandang pertama surat Quran turun karena tadi gampang saja, caranya sujud gampang saja sujud itu udah harus pas sholat seperti itu hati kita juga harus sujud otak kita juga harus sujud caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang horor-horor itu banyak nipunya itu tadi, misalnya saya mengatakan uang itu penting sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal, misalnya saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja dengan uang hanya bisa dapat tewek tantik tapi misalnya faktanya punya uang banyak tapi ron-ruang ngayu dengan uang saya bisa makan apa saja misalnya kamu punya uang melihatkan tapi Allah tidak bikin berat tidak bikin sate tidak bikin apa berarti sebenarnya kalimat yang benar kan saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik misalnya ternyata perempuan cantik ini ditari sama uang tidak mau sepertinya kalimatnya Bani Adam banyak yang batal cuma pendukungnya mereka bisa batal dengan uang bisa mendapat apa saja buktikan orang yang uangnya triliunan apa bisa mendapat orang cantik tertentu mesti bisa enggak enggak yang soleh enggak mau tapi saya kadang dicek enggak mesti kan cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia bisa apa saja kata apa saja itu apa terus dia bisa kelamin apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya semampunya semau enggak juga tapi kalimat ini dibenarkan makanya dihidunya rusak kalimat batil didukung semasih misalnya saya punya uang banyak bisa apa saja terus kita setruk tetap dulu dapat perempuan cantik tapi terus kita berkecelakaan terus impoten berarti yang benar kan kalimatnya gini punya uang apa saja punya uang banyak sewehat perempuannya mau enggak sakit enggak gempa enggak ada musibah itu kalimat yang benar tapi kalimat itu enggak terpakai padahal kalau kalimat itu kondruksinya dipakai gitu semua oh enggak ngomong karena Allah kan gitu kan luah ya kalau kalimat itu pasti orang kembali pada Allah sepanar ternyata 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 di dua kek itu yang gelap pas api kelon rauh gempa sehat yang waduh yang pas api kalau anak rangis kalau keceplok sebetulnya kalimatnya itu banyak lu coba misalnya di gojoh ayu keceplok jawa ini umurnya kalau orang mau pakai bahasa yang benar di dua agak itu kebenar nak onok oksigen nak nyonya gak gempa nak Indonesia gak keos misalnya duimu aku yang di Jakarta terus Indonesia keos apa ya berarti perusahaan berusaha berarti gak ngomong uang banyak lebih gak ada gak gempa oksigen tersedia kebutuhan pangan wah itu alhamdulillah jadi ngiling-ngiling jadi klosuhan sangat tau gitu dilatih dilatih terus makanya Allah nak ngiling manusia itu sampai Allah ngilingkan satu persatu yang berperan siapa sih yang menyediakan langit dan coba misalnya uang banyak terus bumi dijumpuk oleh pengerang yang menyediakan dan Allah ingatkan terus dari awal bumi di desain Allah memang bisa likuifaksi bumi itu potensinya memang pecah itu sifat pokok dari bahasa Arab itu maknanya sifat pokok itu sifat dasarnya memang bisa pecah terus Allah ngintikan potensi bumi memang melumen tamur maknanya melumen cuma Allah nyantok nabira-bira nih contohnya sejauh ratuntas bisa bilpres coba jadi Allah ngintikan apa kamu merasa aman saja di bumi ini bumi ini potensi tamur Allah ingatkan ayak si babi gemul ardo faizah tamur coba kalau orang iman seperti ini itu kan ngombek pengiran sung kemantenan ya Allah maturnu cik so ngaji maturnu cik so ngaji maturnu cik sasara nanti ngamuk tonggok sepundi itu cukup sukur kalau jauh duit maturnu maturnu cik 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 maturnu 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 cik cik jadi jauh ngamuk pinter terus ngamuk ngamuk tepat dan rumah ikh ada duit umur bagus terus air yang tiap hari kita minum meskipun sekarang air itu gampang tapi kata Allah saya bisa tahu-tahu membuang air itu terus air itu kemudian hilang tertelan bumi terus siapa yang bisa mendatangkan air jadi dunia yang stabil ini Allah mengingatkan berkali tetapi tidak tidak peringatannya Allah akhirnya dianggap penting berjabat relasi mitra akhirnya Allah tidak tahu disebut akhirnya sepertinya disebut bunyi urusan tidak pasrah tidak 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 urusan orang diurusi Allah tapi diurusi diri orang pendidikan dia rumus tiap genti menteri genti rumus presiden dia rumus genti presiden ya genti kertu sisi ktp gue benar kertu telu setelah kertu telu ya orang semangat kertu sisi itu semangat di sini orang makmur kertu itu dari orang yang makmur kue orang presiden aku suka jari yang marah ya tetap marah akhirnya tetap tapi tetap juga artinya negara itu urusan kedua pertama Taufid benar kamu milih sesuai perintah sesuai nurani masing-masing sesuai order masing-masing dulu lama ulama itu berputar sesuai alasan sekarang berputar sesuai upahnya berputar tersebut 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 yang benar tapi sekarang alfukmu ya dulu itu yang benar tapi sekarang alfukmu dulu itu musibah kalau alfukmu ya dulu itu yang benar jadi jadi saya saya lihat tentang lain-lain saya saya tidak mati saya anak 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 kita harus ikhlas kita hanya kembali kita hanya kembali ke Allah terus manusia itu ketika itu tidak siapa itu harus dilatih terus-menerus sampai anda ikhlas dilatih sampai tahu ikhlas pisanglah tahu ikhlas selama-lamanya lama-lama selama-lamanya saya tahu ikhlas pisang tapi saya hanya lakar lacaran ikhlas tidak ada yang lali lali itu ya lali ini masyur bapak sering cerita saya ingin membawa bapak-bapak keluarga yang saya ingin bapak-bapak saya bapak-bapak saya ingin hati-hati santri ini dia bertemu yang dia dia sup tidak untuk santri melalui ke santri satu pertama ikhlas itu lalui ini lalui saya itu kisah jadi ngaji ini kan pertama ngaji saya kan lali pokoknya yang berwaya ngaji juga kitab pertama kan pertama kakan perhitungan itu orang ikhlas tapi lali itu kelas-kelas, momennya rapah tambah ikhlas kan gak dikara diri utama ikhlas itu gak duit gak dikara jadi ngeleng-ngeleng jadi barang batel itu rata wujud kalau lalu tambah lalu lima itu gak tahu Yesus pengirahan rata wujud jadi ini maksud kenapa? ulja alhaqqo wama yu bediul batel jadi barang batel rata wujud maknanya masih menganggap wujud tapi kakek kate gak tahu gak tahu jadi kalau 1 atau 1 kalau 12 itu gak pernah wujud gak sih wujud hak kenapa? jadi nyaman mulanya ada salah dewi nabi kumpama aku salah ya salah ku dewi jari kati nabi kumpama, maksudnya nabi tentu gak akan salah artinya ini, ada salah ya salah ewang ewang barang ya kayak tadi 1 ditambah 1 itu 2, benar ya ditambah 1 tambah 1 4 itu gak ada tapi yang ngomong-ngomong itu gak ada salah gak ada matematika salah 1 daripada 1 ditulis bapak ditulis walaulah semalam berarti artinya ini barang salah kurang wujud tapi orang salah kurang 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 jelas ya? itu kejubatan aku tapi orang kafir kan kata enak kekafiran itu gak legalitas bahwa Yesus Tuhan legalitas kalau latak uzah Tuhan legalitas kalau api itu Tuhan matahari Tuhan itu gak pernah ada statusnya matahari selawasnya lalas tetap makhluk makhluk tapi yang menuhankan kayak 1 daripada 1 mungkin anak kecil nulis walaulah faham ya? nah barang batil tetap rawon ini istilahnya al-haqqu wa ma'yu beti ul-batilu wa ma'yu beti ul-batilu wa ma'yu beti ul-batilu tidak ada bekasnya sama sekali karena hakikatnya tidak wu tidak wu akan hilang semua apa yang pernah mereka bayangkan karena tidak wu makanya kalau suju itu pokoknya suju itu yang tenang kalau suju itu jarang sholat sunat maksudnya tidak sebanyak sama tapi kalau suju itu tak nengah di tenang karena itu pasti jadi kenangan terbaik anda hidup di dunia kenangan anda hidup di dunia terbaik adalah kamu pernah apa? suju itu itu tak jalan gak mungkin kan kenangan terbaik gak ada BPKB sebetulnya itu membuka HB karena ini pejabat proposal orang melarap daftar melarap orang melarap daftar BPJS orang melarap menyimpan kertutu ini kekenangan apa? itu kertutu itu apa? itu kertutu itu apa? itu ada pertanyaannya itu ada yang tahu sujud anaknya tahu sujud itu pisan lah yang penting sesak maksudnya kalian kan selat berduis tapi gak mesti sujud itu terus latih terus jadi imam yang rawan raih ikhlas mereka penampilan jadi mereka merasa mereka merasa jadi biasanya masalah itu imam menjaga penampilan kalau kalian merasa mereka berkata mereka yang ini tapi jelas mereka yang paling peduli mereka hanya dikursi mereka yang lebih mudah mereka itu yang lebih mudah semuanya mereka yang lebih mudah mereka lebih mudah jadi itu mereka singkron, mereka mengambil makmum karena jamak ini muka-muka dan bisa orang-orang Tampulah dan orang-orang ini, orang-orang ini orang-orang itu orang-orang itu nyafati, sholatnya, pidul-pidul wali-wali kalau di sepura-pura kalau pengiran yang merasakan dikasih itu dikatut, pinggir-pinggirnya dikatut jadi dia ngelih sitok saja jadi ibarat, sebalik orang-orang pengiran itu sitok misalnya, ibaratnya setelah itu ada kecelakaan pengiran dikasih kuning ke orang, kecelakaan tidak meluk waduh, sholatnya sholatnya, sholatnya, sholatnya tapi ada yang dikasih pengiran sehari-hari rombongan itu, kira-kira ditompok pidul-pidul itu meluk tidak ditompok karena itu alasan Imam Sabri kenapa jematan, kalau orang-orang Tampulah jadi, kalau sekumpulan orang-orang Tampulah itu pasti ada walinya kira-kira tako, sebuah budi, segelek biasanya wali-wali roto-roto jadi, yakinlah bahwa barang itu dimulai supaya semua ini orientasinya demi tidak apa-apa, kita cari uang tidak apa-apa kita berpolitik tidak apa-apa, misalnya orang Islam berpolitik di Indonesia, supaya Islam mayoritas di parlement, kalau mahalimah parlement orientasinya bagi lembaga-lembaga pendidikan tidak apa-apa, tapi yang penting berangkatnya dari semangat ini dimulai supaya semua ini demi sholat setelah demi sholat setelah demi sholat setelah saya berkata, pasti akan melihat sesuatu yang dasar setelah saya menyebutkan, saya tidak melihat sesuatu yang tidak saya menyebutkan yang ini, saya menyebutkan yang ini saya menyebutkan yang ini, sepertinya kita tidak bisa lolos dari kata Allah Maksudnya imannya serah ditompok Min makanan saya yang panggunaan Baidin akan aduan mahal ini yang panggunaan Iman Irjum koronok tewa ngakil Masyarakat mahal Hal itu panggunaan Iman Maksudnya yang dalam dunia Mulanya puluhan uyakin Mulanya jalan ngantik dulu Mulanya uyakin, ayin uyakin, hakul yakin Buktinya nak muji sujud Karena nabi perso Sang hakikot wujud Status kita ilayau milkyamah Itu ya sujud Maksudnya nabi yang ikhati Hati-hati Hati-hati Nasajda Keluah Hati-hati Khairan Minak dunia Bahkan nabi Nabi yang ngejikan sujud Masya Allah Luar biasa Ada sohabat Selawasi dari Nabi Barang suatu saat Nabi kan Nabi Cunggu Pahal Pahal Nabi Sohabat itu Ada kacau Tapi kacau Soleh Tengok kirim Mula pikir-kiririn Jadi Amin Kijaksa Mulai Berkelung Dinam Tengok 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 Jadi Gantan Dinam Suat Nabi Tengok Tak Tengok mengurusnya maka bisa membantu aku membantu aku berbantu aku berikan nabi yang paling bisa yang pengirat ada orang yang bantu dia bantu aku berkata ya maka bisa jangan lupa aku berikan nabi yang berikan pengirat dia bantu ke pengirat aku berikan nabi aku berikan nabi aku bantu aku bantu, aku harus nyafak aku bantu aku bantu saya, aku bantu aku sudah mencari diri aku bantu dia, aku jelas aku bisa mencari diri, aku sudah mencari diri aku bantu dia, aku bisa mencari diri ini bawa saya jawab cerita itu ada zaman nabi, jawabnya nabi itu yang jahat, jadi yang juga mau dijawab langsung ya cerita itu ada yang mana? jadi Nabi dijawab ini tapi aku mau mengandalkan kue orang jelas kue orang yang merokok malah jadi Nabi saking seneng terus menaik ada cerita hadis lagi ketika Nabi cerita orang-orang disiksa di neraka ini hadisnya ketika Nabi cerita saya Albani atau belum oh itu sepuluh menyewa saya mengatakan kemahiran di atas Tirmidzi saya mengatakan itu ada hadis yang terlalu terlalu ada seorang al-adhan saya hire al-adhan terlalu ada memang Tirmidzi itu adalah al-adhan yang terlalu dia lahir hadisnya Tirmidzi Itu legalitas Wah, karim Jemput semua pengguna Ya gue, gue barang Ya gue, gue Wah Imam Tirmidhi Ruhi gak tenang Era Imam Tirmidhi Imam Kitab Bukhari Kak Begus Diselesaikan Ilmul Jarfi wa Taqqib Ini finalnya dengan Era Ibn Hajar al-Solani Ini kaitan Nisa Nung Nisa Ini orang-orang khatis Gila gue disokakan Albani apa-apa Albani apa-apa Albani apa-apa, gue yang ngunin ya udah Udah ubi Maksudnya, gue sih kayaknya Orang-orang saingan Gue, gak mau ikhlas, gak butuh saingan Jadi, kalau gue lihat Kalau apa-apa Masalah apa, soekan apa Tirmidhi Jadi, orang Orang-orang yang kita ini Yang kita alami sekarang Ini khatis soekan Kata si Mambukhol ini Nyerita Wong Mokmen Sing melebuni rokok Itu kabih di rokok Kecuali Maudias Sujudi Nabi Tidak 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 Sensitive Berarti Butuh bekas Tidak Bikin bekas Tidak 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 nabar itu tetap korupsi, tetap maksiat berarti sujud itu gunanya, berarti sujud itu tanda hati faksai, itu ada maksiat menikmati, ada yang ada yang ada ada yang ada, ada yang ada ada yang ada, ada yang ada tak ada yang ada, ada yang ada pokoknya pengirahan sudah, sebabnya ini seorang rakyat itu bekas misalnya ada orang yang bilang, ada yang ada tak ada yang ada, ini ilmu luar dia sekarang sudah tidak minta-minta lagi akibat punya kartu 3, tentunya kartu ya kan kalimatnya sujud akibat tentu sujud ini di sholat ya ya sujud itu maknanya sholat sholat mergok sholat itu bahasa resmini sujud aku tak ngomong aku tak ngomong aku tak ngomong aku tak ngomong apa ya Fauzi sekarang gak minta-minta uang karena sudah dikasih bapaknya uang 1 miliar aku maknanya asal itu apa? akibat apa? bentuk fisik akibat sama sekarang Zahid ini seorang maksias mergok akibat sholatnya ketuk akibat sholatnya ditompok mesti akibat sholat ditompok itu tandaan dipaksai ini seorang maknanya asal disujud itu maknanya kurakobaduk tidak menulis paham jadi atar itu kurakobaduk bentuk fisik paham saya mustafai itu ceria kalau mereka mau ceria bar untuk warisat itu fisik apa enggak? enggak fisik nah sehingga asal disujud jadi ketika nanti di akhirat itu asal disujud itu ketah itu nuruhum yaas abe naeci imbah bea imah ini nuruhumnya itu kelihatan berarti nengdonya tahu? nengdonya bukti disujudnya ditompok dua bukti orang seneng berarti orang itu baduk iran itu ya bukti disujud tapi fisik kenapa? fisik tapi kalau fisik itu menurut buaya tiku wawawu yang mesti sih menurut buaya tiku yang indah sholat tanda anil faksa iwal jadi asal disujud paling gampang adalah mengekang dari maknanya misalnya itu kelas-kelasan misalnya itu biasa jino biasa jino kalau terus mau dilakukan perapatan terus perkembangannya luar biasa biasa ngekeng perapatan kalau dilakukan pendak tepatan si pun nikmati ya lumayan luar biasa biasa itu bahasa araba ya asal bahasa araba ya asal bahasa araba ya asal nah terus orang-orang mana ini asal itu bekas fisik ya orang mungkin agama kok mau kaitan itu berapa? fisik agama itu kaitannya adalah perilaku nyata apa? perilaku nyata melalui masyur orang-orang biasa maling ketika tobat dengan arah BKJ nabi nabi mengutus ya itu aku bisa ngeteh ngekeng sholat ya Rasulullah kenapa engkau tidak melarang dia supaya tidak nyopet lagi tidak maling lagi padahal dosanya dia sering nyopet sering maling jawabnya nabi ku unik sayang halumah ya ku anggar sering sholat tak mari-mari maksudnya sholat sih bener-bener sholat sih tidak jumpir balik dong ini penting saya utara akan namun ini ku jeneng ngomong bahasa araba manusia yang ditulis itu bukan amalnya saja tapi efek dari amal itu misalnya kalau aku senang ibadah terus Hasan anak aku senang ibadah itu efek dari Bapaknya soleh anaknya soleh Bapaknya mondok anaknya mondok Bapaknya ngajijalalen anaknya ngajijis itu juga ikut disebut orang-orang asar itu Bapaknya badu'i terus anaknya direng itu orang-orang asar itu itu fisik dari jenengnya asar tentang perilaku perilaku yang ditiru dari leluhurnya dan kemudian nitis anak itu jadi asar itu maknanya syukur-syukur misalnya badu'i ngecap yoratau maksiat sikile ngapal apa-apa yang kira-kira ngecap badu'i tak jenggol ya kodoh apa terus temennya kemiri ngecap mungkin orang-orang asar itu tetap bangga orang-orang asar itu badu'i dan gue bangga paling tidak karena ngetik ini sering tiba-tiba mustafari raja 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 ini di jenggot lumayan jadi di status raja raja tapi lemuh berarti gampang syukur masih banyak lah kita kalau masuk kalau orang-orang lemuh anggapnya gampang raja raja anggapnya wiki atau kebarang haram semuanya khusnuddan jadi ini bisa khusnuddan bangga nangung turaturu berarti setawakali juhur ngerti adunya sejahatur pengiran jadi ramai lho itu semuanya pokoknya mu'min kabel berarti khusnuddan keliru raja khusnuddan 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 itu di badan jeling-jeling pokoknya aku lho suun kenangan aku lho bagi jelingan cementing sama nurek tahu sujud kenangan pun pisan lah semua sholat kita mungkin kita tidak pernah tenangan tapi pernah sekali saja sampai orang ulama itu takok pengiran di surga itu nanti saya boleh sholat kenapa tanya demikian saya bayangkan itu suwadu ramah nikmat di ramai sholat berkodek ini misalnya sering makan buju sering makan tidak pernah punya kenikmatan senikmat sholat senikmat itu maksudnya kandina waktu roto nyamannya diri saya kalau sholat coba sholat tidak nyaman bagaimana kita ini hidup karena Allah dicetakan kemudian kita dibikin satu sistem yang semuanya rindu sama penciptanya sampai disebut innalillah wa inna ilaihi sebetulnya fisik kita semuanya itu rindu sama Allah kalau tidak rindu kita pasti mencari siapa yang bikin kita kita selesai gimana pasti kita mencari sebab itu kalau sujud coba nama sujud 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 nabi nabi ini dikan sajadal kawaji wa sam'i wa basori wa muhwi wa admi wa asbi wa syari wa dami sampai sobat bulat balik gara-gara panjangnya kalimatnya nabi terakhir karena mata juga tunduk terhadap perintah artis tapi fisiknya tunduk sama Allah akhirnya tunduk ya tubuh kita ini sebetulnya sudah tunduk sama Allah dikongkong itu itu ketika tubuh kita tahu pada akhir tunduk yang bersani Allah yang ngepinkan rambut rambut tetap tetap coplok tubuh kita ini semuanya sudah tunduk ini bersani kalau sudah begitu berarti nah tentu orang punya pikiran seperti itu tapi maksiat kok mengaget nikmat itu malah jangka maksiat orang dalam keadaan takut sama Allah seperti itu bayangkan nikmat orang itu orang bayangkan nikmat maksiat orang seorang kumat menem kong paswaras kan dengan kota takut kue luna paswaras sujud meneguh tau gak bayangkan ada kenikmatan di atas itu paswaras meskipun aku yakin 2 menit artinya pas itu kan kue nikmat banyak kan orang istighfar di tengah malam menung wangis menung tapi hatinya legok ande kan itu diukur kebahagiaannya ambih bahagia zaman pacaran bahagia mana orang-orang yang nangis tengah malam kira-kira ande kan bisa ditimbang bahagia ketika nangis nyesal itu pintar pengirang maksiat misalnya pacaran kan nikmat tapi lebih nikmat yang topet yang menangisi maksiat artinya apa jangan kira toat itu tidak nikmat jangan kira toat itu nikmat sekali tapi yang kumat itu kan kumat saya pastikan bahwa toat itu nikmat sementing kan nanti jahit toat itu juga itu kalau kamu latih terus lama-lama kamu penikmat toat kalau kamu sudah menikmat toat lama-lama kamu tidak menikmati lagi mak 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 berhubung mengambil rahmat yang halal akhirnya berlitas barang halal berarti ada berarti berarti asal kira-kira fisik apa perilaku kira-kira saya saya menikmati itu tahu jelas karena kamu ketemu aku berarti aku juga bisa ngajar aku juga di tengah aku juga suarganya kamu juga menunggu dan tengah itu suarga aku aku juga saya juga aku juga aku juga akan bangun dia juga tapi kalau kita juga di gerakan biasa-biasa itu berwarganya jadi misalnya di sini berwarna mustapah suka kalau tidak berkata-kata 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 ingin saya berkata-kata berkata 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 kalau tidak berkata berkata-kata misalnya berkata-kata kemudian berkata-kata 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 bahwa saya sudah melihat mengatakan mengatakan kenapa sholat itu bisa mencegah dari mongkar karena dari kenik sementara menikmati ke toa latih terus sampai toa itu menjadi kenikmat kalau toa sudah menjadi kenikmatan berarti kamu tidak butuh nikmat yang lewat jalur yang dimaksud nabi soal kita pernah maksudnya pernah kebutuhan maksiatnya mau pernah kebutuhan setan paling tidak gampang nyatanya sampai zaman akhirnya cek ngaji zaman gini lagi duduk kemengguh jalan lir ngalor bariku dimutulah kapang ditutup sekamat sekamat salah ditakut orang kajan itu memakna nikimu jari kesepak walaupun lalih sekamat pengirahan seneng pira-pira diskusinya tentang jalan ibang daftar warung kopi singa yunti kan yape ibu semuanya bisa manang akhirnya bisa manang kalau ini kalau mengenangkan jadi dimulai meninggal maksiat adalah maksiat itu cari kesenangan sementara wong soleh seneng ambil ketohatan dan senengnya wong soleh yang ketohatan itu mendapat nikmat jauh di atas nikmatnya orang yang sedang itu kalau dilatih terus insya Allah kamu sudah sangat cukup dengan kenikmatan dalam melakukan ketah ketah sehingga sehingga wapurna tua ini disesua wapurna teman-teman ngakiri sopohongake jiklan hak mengkoblu yang istrin yang diantin wapurna membuang sopohongake yarmu nanti yang diantin barang yang hak yang diantin yang bangunan baik yang diantin maksudnya orang-orang itu di akhirat banyak membuang barang hak wapurna disini itu bisa wapurna barang hak mesti barang hak yang tidak dilihat tidak diimani misalnya zaman yang dunia orang percaya nanti suar suar gomer kok gak getok tapi nanti kok getun pada akhirnya dikatakan Allah itu yang nyata dikatakan nafsunya hanya hak hanya hayal padahal barang hak nyata itu tidak diimani diantara wiridani yang di Nabi sebuti inal jernata hak wanaruh hak sementara yang hayal manusia tidak hak padahal hak yang abadi dikatakan dikatakan yang hati ilmu atau ilmu atau ilmu jadi kita apakah yang ilmu mengerti mandm yang menambahkan ini aku aku kalau itu , sesekiranya komentar nabi di dalam nabi saper nabi dikomentari itu tukang sihir po 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 Dukun Mereka itu orang-orang yang menuduh kebenaran Dengan tuduhan yang sangat jauh dari kenyataan Pasti orang-orang yang menghafir sendiri benar Saat orang-orang yang menghafir di akhirat Mereka sangat merindukan iman Dan mereka sangat merindukan imannya diterima Tapi ketika itu sudah tidak ada penerimaan Karena masa iman sudah selesai Ini menghubungkan peristiwa itu Ini generasinya kafir muda Ini menghubungkan kemamanan Ini menghubungkan kemamanan yang menghubungkan Sampai tidak menghubungkan kemamanan Caranya tidak Misalnya Sumpah orang mati Mereka bisa menang Kita ini sepakat Kita wujud sekarang Itu tidak menurutnya Mau hal ya mau hal Karena kita wujud sekarang Dari sesuatu yang mana Mana itu Nabi Adam Nabi Adam itu masih Lama Lama itu eskal orang tangi Lama itu masih Kan itu Kalau eskal nanti kita Jadi manusia lagi Harusnya kamu eskal Dengan wujud yang sekarang Karena wujud yang sekarang Juga hakikannya dari Nah kota Wujud saya ini Kira eskal Kok wujud sobat Eskal Mau alasan Wujud saya ini nyata Wujud sobat Tidak mesti Lusing tentukan nyata Tidak nyata itu Tidak kamu Kamu itu tidak penentu dunia Kok melok Cangeman Enggak Kok melok nentok Kau menirah nyata Kalau Allah menyatakan Mau apa Kan tetap menjadi Nyata Apa lagi Itu yang menjaga Iman itu harus dengan ilmu Ini kalau Iman itu Mesti iman Yang harus yakin Hakkul Yakinkan apa Wujud yang sekarang Kalau kamu percaya Wujudnya Wujud yang tidak nyata Kita Ada Adam Adam itu Nyatanya Itu yang wujud Ada yang dihutang BDK Ada yang dihutang 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 Wujud yang sekarang Itu tidak kalah Mengiskalkannya Ketimbang wujud nanti Wujud yang sekarang Melihatkan orang Itu dari Maminya satu orang Yaitu Sinten Nabi Dan Adam Diciptakan dari tanah Tapi bareng kita Dikandani Sumpah Mati Tangi Menehiskal Bagaimana mungkin Tanah jadi manusia Dan rumah Sama wujud Kan ya dari Tanah Itu caranya Iman Dilatih terus Sampai Family Harus dilatih Bila ilmi Mulanya Iman Dikandani Faklam Anahu Lailah Jadi kata Faklam Iman Dengan El Jumlah Dilapatkan Berapa kali Urusannya Ulama Faklam Dengan Il Il Nanti Benar-benar Jadi apa Il Is Nanti Bila Sampai Fisak Dalam Kemaman Muri Yang Mamang Mungkin Bila Firo Iban Sampai 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 Tapi Walam Ya Tadidun Walam Ya Tadun Walam Orapodo Biasa Sampai Sampai Dijalai Lihi Maksud Ini Iktat Dayak Tadun Pertidun Walam Ya Tadun dan orang peduli sopong agak dan orang peduli sopong agak tidaklah ini iklan berperadalili iman dan orang peduli sopong agak tidaklah ini iklan berperadalili iman maksudnya saya ingin akhirnya saya ingin iman tapi zaman ini orang peduli dengan dalil-dalilnya akhirnya mati dalam keadaan tidak iman dan itu adalah iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati